Ledakan. Sebuah ledakan besar bergema di seluruh benua bela diri sejati. Pada saat ini, semua orang, terlepas dari apakah mereka ahli Sein, ahli penyendiri atau orang biasa, mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit dengan takjub. Hukuman surgawi turun tanpa peringatan apapun. Petir yang menyilaukan melintas di langit dan mendarat di kepala Feng Hao. Azure Sky Sovereign dan Radiant Sun Sovereign juga terkejut. Karena munculnya hukuman surgawi, Feng Hao terjebak di kuali dunia. Kekuatan hukuman surgawi tidak langsung menyerang Feng Hao. Sebaliknya, hal itu diekspos di kuali dunia. Dia menggunakan kekuatan kuali untuk melewati hukuman surgawi. Wajah Azure Sky Sovereign menjadi gelap. Karena kuali dunia dikendalikan oleh mereka berdua, dapat dikatakan bahwa keduanya secara tidak langsung menanggung hukuman surgawi untuk Feng Hao. Tarik Seni Ilahi. Hati Radiant Sun Sovereign tenggelam. Jika ini terus berlanjut, hukuman surgawi bahkan mungkin mempengaruhi mereka berdua. Jika itu masalahnya, situasinya akan sangat bermanfaat bagi Feng Hao. Semburat kengganan muncul di mata penguasa langit Azure. Dia hampir saja menyempurnakan Dewa Cahaya. Bahkan Ramalan Suwu, sumber kekacauan, akan segera dibunuh. Semakin banyak ilat muncul di langit dan gelombang hukuman surgawi yang mengerikan perlahan-lahan semakin kuat. Itu bahkan membuat kedua penguasa merasa takut. Gelombang hukuman surgawi terlalu kuat. Jika kita tidak mundur, kita akan mendapat masalah jika terlibat. Penguasa matahari bersinar meraung. Kultifator biasa akan memicu hukuman surgawi ketika mereka meningkatkan kultifasinya. Jika ada orang lain di sekitarnya, kekuatan hukuman surgawi akan menjadi lebih kuat. Menarik. Tak berdaya, Azure Sky Sovereign mengertakkan gigi dan berteriak. Segel tangannya berubah saat dia menarik seni ilahi dan menjauhkan diri dari Feng Hao bersama dengan penguasa matahari bersinar. Dengan kematian Dewa Cahaya, apa yang disebut klan pemakan hati kegelapan telah dimusnahkan sepenuhnya. Ruang gelap yang menyelimuti dunia juga telah lenyap sepenuhnya. Banyak seniman bela diri dari benua bela diri sejati, yang tidak menyadari apa yang telah terjadi, bersorak ketika mereka melihat ruang gelap menghilang. Namun, beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat sage mengerutkan kening saat mereka melihat ke langit. Hukuman surgawi yang sangat mengerikan sedang terjadi di sana. Seseorang akan menjadi penguasa besar setengah langkah. Siapa itu? Siapa lagi di benua bela diri sejati yang bisa menjadi kaisar agung setengah langkah? Apakah dia ahli dari Akademi atau Kuil Daois? Untuk sesaat, semua ahli di dunia sedang mendiskusikannya. Bagaimanapun, kaisar agung setengah langkah sudah cukup untuk menentukan keseimbangan antara dua raksasa benua bela diri sejati. Di Akademi, Wu Liang dan yang lainnya mengangkat kepala karena terkejut saat merasakan gelombang tekanan datang dari langit. Apakah itu Feng Hao? Dia sebenarnya telah menerobos ke alam berdaulat besar setengah langkah. Wu Liang berkata dengan linglung, ini sungguh tidak terbayangkan. Kesenjangan antara ahli Sein Rilem dan ahli setengah langkah Great Soverein sangatlah besar. Siapa yang mengira Feng Hao akan menerobos begitu saja? Monster, tidak masuk akal. Wajah Wu Wang dan yang lainnya juga dipenuhi dengan keterkejutan. Sejak mereka mengenal Feng Hao, setiap gerakan Feng Hao akan membuat mereka terkejut. Kali ini tidak ada pengecualian. Penguasa agung setengah langkah. Jika Feng Hao benar-benar menjadi penguasa besar setengah langkah, maka Akademi akan memiliki dua penguasa besar setengah langkah. Bahkan Kuil Daois akan sedikit lebih rendah. Di Kuil Daois, Huang Fu Ushuang juga merasakan tekanan dari hukuman surgawi di langit. Dia bahkan merasa itu adalah Aura Feng Hao. Segera, Huang Fu Ushuang mengambil langkah maju dan langsung menuju ke sana. Li Xiang Tian dan Ao Jian tidak berhasil menghentikannya tepat waktu. Sekalipun mereka menginginkannya, mereka tidak dapat menghentikannya. Saat itu, mereka hanya bisa saling memandang dan tersenyum pahit. Keduanya samar-samar bisa menebak siapa yang memicu hukuman surgawi. Melihat Akademi, itu hanya Feng Hao. Boom! Boom! Ledakan! Puluhan ribu petir tiba-tiba jatuh. Feng Hao berdiri dengan bangga di kuali langit dan bumi. Dia mengangkat kepalanya dan melihat petir yang terus-menerus jatuh dari langit. Baut petir itu setebal ember dan sangat ganas. Menghantam permukaan kuali langit dan bumi. Setelah kehilangan dukungan dari dua penguasa, kuali langit dan bumi secara alami tidak dapat bertahan lama. Setelah beberapa saat, ia benar-benar lenyap dalam sambaran petir yang menakutkan. Kali ini, hukuman surgawi sangat mengerikan. Kilatan petir yang jatuh dari langit seperti lautan luas, benar-benar menenggelamkan tempat Feng Hao berada. Dalam radius seribu mil, itu dipenuhi dengan sambaran petir putih yang tak terbatas. Radian Sun Soverein dan Azure Sky Soverein menghindarinya dari jauh. Keduanya tidak berani mendekatinya sama sekali. Mereka takut itu mewakili kehendak dao surgawi. Jika mereka berdua melakukan kontak dengannya, mereka bahkan mungkin memicu hukuman surgawi mereka sendiri. Pada saat ini, kaligrafi suci juga bergegas mendekat. Ketika dia melihat Feng Hao berada di lautan petir yang tak terbatas, sedikit keheranan muncul di wajahnya. Bahkan dia tidak menyangka bahwa Feng Hao benar-benar akan menerobos ke alam penguasa tertinggi setengah langkah dalam waktu sesingkat itu. Setelah orang suci kaligrafi muncul, orang suci dao juga mengikuti dari dekat. Namun, ekspresinya jelas jauh lebih buruk daripada kaligrafi suci. Feng Hao sebenarnya sedang menerobos ke alam kedaulatan tertinggi setengah langkah. Sebelumnya, dia pernah bertarung dengan Feng Hao di reruntuhan. Saat itu, dia melakukan gerakan pertama dan melakukan gerakan pembunuhannya. Namun, dia tidak dapat membunuh Feng Hao. Saat itu, dia menganggap Feng Hao sebagai duri di hatinya. Sekarang Feng Hao juga telah menjadi penguasa tertinggi setengah langkah, tidak akan mudah baginya untuk membunuh Feng Hao. Salam, leluhur bela diri. Salam, penguasa matahari bersinar. Meskipun Daoxin adalah penguasa tertinggi setengah langkah, ketika dia melihat dua penguasa tertinggi, dia menunjukkan ekspresi hormat. Bagaimanapun, mereka adalah ahli yang mendirikan kuil Daois dan Akademi. Radian Sun Soverein dan Azure Sky Soverein tidak terkejut dengan kemunculan kaligrafi Sein dan Daoxin. Namun, mereka tetap diam. Mereka berempat memperhatikan keadaan Feng Hao saat ini. Daoxin berdiri di belakang Azure Sky Soverein dan menyipitkan matanya. Terobosan Feng Hao membuatnya merasa tidak nyaman. Jika dia tidak menyingkirkan Feng Hao kali ini, dia mungkin tidak memiliki kesempatan lagi di masa depan. Sebelumnya, dia ingin membunuh Feng Hao karena Feng Hao adalah alam bela diri kekosongan dalam Ramalan. Sekarang, dari sudut pandang Daoxin, Feng Hao bukan hanya alam bela diri kekosongan, tapi dia juga telah menembus alam kedaulatan tertinggi setengah langkah. Dengan kata lain, dia adalah seorang ahli dengan level yang sama dengannya. Sebagai penguasa tertinggi setengah langkah, dia bisa menjadi kaisar kapan saja. Itu karena menjadi seorang kaisar bukanlah tentang kultivasi seseorang, melainkan transformasi jiwa seseorang. Hal ini terkait dengan pemahaman seseorang tentang langit dan bumi. Beberapa ahli yang menerobos ke alam kedaulatan tertinggi setengah langkah akan terjebak di alam ini selama sisa hidup mereka. Ada juga beberapa ahli yang bisa mencapai Daoxin hanya dalam beberapa tahun setelah menjadi alam kedaulatan tertinggi setengah langkah. Tidak ada yang bisa memprediksi pemahaman langit dan bumi dan itu bergantung pada keberuntungan seseorang. Feng Hao telah menjadi penguasa tertinggi setengah langkah, yang berarti dia bisa mencapai Dao kapan saja. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh Daoxin. Saat ini, langit dipenuhi awan petir dan kilat yang sangat besar bagaikan lautan. Itu menimpa ruang di mana Feng Hao berada, benar-benar menenggelamkan seluruh wilayah. Kekuatan hukuman surgawi dari Kaisar Agung setengah langkah tidak bisa diremehkan, terutama untuk keberadaan yang menentang surga seperti Feng Hao. Hukuman kilat yang harus dialalui secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Bahkan bisa dikatakan melebihi hukuman surgawi yang pernah dialami banyak orang. Feng Hao terlalu sakit. Tingkat hukuman surgawi ini jauh melebihi hukuman surgawi yang harus saya lalui ketika saya menjadi Kaisar Agung setengah langkah. Sang kaligrafer terdiam dan wajahnya dipenuhi keterkejutan. Ini terlalu mengejutkan, bisakah Feng Hao benar-benar memblokir hukuman surgawi yang begitu besar. Semakin mengerikan hukuman surgawinya, semakin jelek wajah Dao Sein tersebut. Itu karena semakin mengerikan bakat suatu eksistensi, semakin mengerikan pula hukuman surgawi yang akan mereka hadapi. Begitu mereka melewatinya, manfaat yang akan mereka peroleh tidak terbayangkan oleh orang awam. Dia mungkin bukan Feng Hao lagi. Bahkan Bright Sun Supreme sedikit terkejut dengan betapa mengerikannya hukuman surgawi Feng Hao. Namun, dia adalah seorang yang tertinggi, eksistensi super kuat yang telah mendominasi suatu era. Dia telah melihat segala macam orang jenius yang mengerikan. Dia bukan Feng Hao. Kaligrafer memandang Bright Sun Supreme dengan ekspresi bingung. Dia mungkin kesurupan. Kita tidak bisa menebak apakah dia kesurupan atau tidak, desah Bright Sun Supreme. Penguasa matahari bersinar menghela nafas. Jika tubuh Feng Hao benar-benar disita, dia tidak akan bisa melindunginya bahkan jika dia menginginkannya. Maksudmu dia telah dirasuki oleh ras pemakan hati kegelapan. Ekspresi kaligrafer sedikit berubah dan dia merasakan firasat buruk. Jika itu masalahnya, itu tidak baik. Makhluk tertinggi matahari bersinar menganggupkan kepalanya dalam diam. Kaligrafi suci memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Sebaliknya, Dao Xen diam-diam bahagia. Karena dengan cara ini, bahkan jika Feng Hao bisa selamat dari hukuman surgawi, kedua makhluk tertinggi tidak akan berdiam diri. Mereka masih akan menyerang dan membunuhnya. Di dunia ini, hanya aku yang bisa menjadi seorang kaisar. Dao Xen mengepalkan tangannya dan berpikir sendiri. Ketika seseorang sudah mencapai tingkatan dirinya dan Xen Buku, tidak ada hal lain yang bisa mereka minta selain menjadi seorang kaisar. Semua orang memperhatikan dengan cermat proses Feng Hao menjalani hukuman surgawi. Kedua penguasa itu menyipitkan mata. Sekarang hukuman surgawi telah turun, sangat mustahil bagi mereka untuk membunuh Feng Hao. Itu karena jika mereka mendekati hukuman surgawi, mereka harus menanggung hukuman surgawi bersama mereka. Selain itu, setiap kultifator yang baru saja menanggung hukuman surgawi, bahkan jika mereka berhasil, akan mengalami masa kelemahan. Jika mereka menyerang pada saat itu, mereka akan mampu membunuh Feng Hao dengan sedikit usaha. Ledakan, ledakan. Raungan yang memekakan telinga terdengar tanpa henti. Petir yang menyilaukan memenuhi seluruh ruang ini. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di lautan petir dan apakah Feng Hao sedang menahan hukuman surgawi atau sedang berjuang untuk melawan hukuman surgawi. Namun, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Feng Hao saat ini sedang duduk di tengah. Lautan petir yang memenuhi langit telah menenggelamkannya sepenuhnya. Hukuman surgawi mungkin sangat menakutkan bagi pejuang lain, tetapi bagi dia, yang telah memahami kekuatan hukuman surgawi, sambaran petir ini mungkin masih belum cukup untuk melukainya. Feng Hao duduk bersila di kehampaan dan tangannya terus-menerus membentuk segel. Kilatan petir hukuman surgawi yang menyilaukan jatuh dan mengenai tubuhnya, tetapi petir itu langsung ditolak oleh energi tak terlihat. Lautan petir di sekitarnya sangat luas dan tak terbatas, dan kekuatan hukuman surgawi yang tak ada habisnya terus menurun. Tiba-tiba, kekuatan hisap datang dari tubuh Feng Hao, dan sambaran petir hukuman surgawi yang muncul di langit semuanya diserap olehnya. Jika kedua penguasa melihat pemandangan ini, mereka pasti akan ketakutan hingga tak bisa berkata-kata. Sejak zaman kuno, mereka telah melihat banyak sekali jenius mengerikan yang melewati hukuman surgawi. Mereka telah melihat segala macam metode aneh untuk melewati hukuman surgawi. Namun, belum pernah ada orang seperti Feng Hao, yang benar-benar menyerap hukuman surgawi secara langsung. Tubuh Feng Hao seperti jurang maut, dan sambaran petir di sekelilingnya terus-menerus berderak. Kilatan petir yang memenuhi langit mengandung kekuatan hukuman surgawi yang sangat menakutkan. Pada saat ini, semuanya jatuh ke tubuh Feng Hao. Meridian di tubuh Feng Hao dipenuhi dengan kekuatan hukuman surgawi yang mengamuk. Namun, ketika kekuatan hukuman surgawi memasuki tubuh Feng Hao, itu menjadi sangat damai, dan semuanya menyatu ke dalam dantiannya. Ini karena ada sembilan naga petir di dantian Feng Hao. Kekuatan hukuman surgawi yang diserap adalah kekuatan murni hukuman surgawi yang telah dimurnikan oleh naga petir. Seolah meremehkan kecepatan Feng Hao menyerap kekuatan hukuman surgawi, gangguan datang dari dantiannya. Pada saat berikutnya, sembilan naga petir keluar dari tubuhnya dan mengelilingi Feng Hao. Mereka sebenarnya mulai menyerap hukuman surgawi di sekitarnya sendiri. Feng Hao membuka matanya dengan heran, dan segera mengungkapkan ekspresi tak berdaya. Awalnya, dia ingin meminjam kekuatan hukuman surgawi untuk memurnikan tubuhnya, dan kemudian membiarkan naga petir menyerapnya. Dia tidak menyangka naga petir akan keluar dengan sendirinya, dan menyerap kekuatan hukuman surgawi sepuasnya. Feng Hao melirik lautan petir yang tak terbatas di sekelilingnya, dan mengungkapkan senyuman pahit. Kekuatan hukuman surgawi tampaknya telah melampaui imajinasinya, dan kekuatan sambaran petir melampaui hukuman surgawi di manapun yang pernah dia alami. Ledakan. Pada saat berikutnya, suara guntur yang sangat keras tiba-tiba meledak. Bahkan Feng Hao tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan melihat keawan di langit, tepat pada waktunya untuk melihat sambaran petir yang sangat tebal turun. Sial, apa itu? Feng Hao juga kaget, dan tiba-tiba berdiri. Sambaran petir belum turun, namun hal menakutkan itu mungkin menyebabkan dia merasakan firasat buruk di hatinya. Hukuman surgawi kali ini jelas tidak bisa dianggap remeh. Saat sambaran petir tebal turun, bekas luka hitam pekat muncul di ruang yang dilewatinya. Kekuatannya begitu menakutkan bahkan ruang itu sendiri pun terkoyak. Dalam sekejap mata, sambaran petir turun ke tubuh Feng Hao. Ledakan. Menyusul munculnya sambaran petir, seluruh lautan petir tampak mendidih, dan energi yang dipenuhi aura penghancur terus-menerus meledak di mana-mana. Sambaran petir itu sangat menakutkan, dan saat mendarat di tubuh Feng Hao, Feng Hao merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sambaran petir memiliki kekuatan penghancur yang sangat kuat, dan langsung memasuki tubuhnya, memberinya perasaan ingin mencabik-cabiknya. Jika bukan karena energi dari bola spiritual didantiannya ditransmisikan tepat waktu, Feng Hao mungkin hampir tertipu. 2093. Feng Hao merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Intensitas hukuman surgawi jauh melampaui apa yang dapat ditanggung oleh tubuhnya. Feng Hao tidak tahu bahwa hukuman surgawi dari penguasa agung setengah langkah sebenarnya sangat menakutkan. PO CHI. Permukaan tubuh Feng Hao mulai retak, dan darah terus keluar. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan destruktif dari hukuman surgawi, dan itu terus-menerus menghancurkan tubuhnya. Di dantiannya, tiga mutiara spiritual terus berputar, dan energi hijau agung dengan cepat mengalir ke seluruh tubuhnya, memperbaiki tubuh yang dirusak oleh hukuman surgawi. Feng Hao mengatupkan giginya, dan terus-menerus mengarahkan hukuman petir yang menakutkan ke dalam dantiannya. Pada saat ini, sembilan naga petir telah kembali ke tubuhnya, dan mereka mulai membantu Feng Hao melahap hukuman surgawi. Kali ini, hukuman surgawi sangat menakutkan, dan kekuatan penghancur yang ekstrim beredar di tubuhnya. Untungnya, dia mendapat perlindungan dari mutiara spiritual. Namun, sebagai perbandingan, Feng Hao juga merasa bahwa tubuhnya sedang mengalami beberapa perubahan yang mengejutkan ketika dia menyempurnakan hukuman surgawi yang sangat menakutkan. Di masa lalu, ketika dia mengalami hukuman surgawi, Feng Hao akan langsung memurnikan tubuhnya dengan hukuman surgawi, dan kemudian mengumpulkannya di dantiannya. Namun, kali ini berbeda. Hukuman surgawi memenuhi seluruh tubuhnya, dan setiap sel melahap hukuman surgawi berdengung. Suara gemetar terdengar dari dalam tubuhnya, seolah seluruh tubuhnya sedang berubah. Ekspresi sedih muncul di wajah Feng Hao. Dia tahu bahwa ini adalah transformasi tubuh fisiknya. Jika selesai, akan terjadi perubahan yang tak terbayangkan. Cahaya petir masih seperti lautan, terus-menerus menghancurkan tubuh Feng Hao. Pada saat yang sama, ketika Feng Hao menderita rasa sakit yang tak terbayangkan, tubuhnya mengalami transformasi yang sangat mengejutkan. Kedua makhluk tertinggi dan ahli kaligrafi tercengang oleh petir yang sangat kuat tadi. Seolah-olah dua makhluk tertinggi, yang telah mendominasi suatu era, tidak terkejut dengan hukuman guntur yang dipicu Feng Hao. Guntur Sembilan Surga Mungkinkah, semburat ketidakpercayaan muncul di wajah penguasa matahari bersinar saat dia sepertinya memikirkan sesuatu. Tidak perlu menebak, ini adalah guntur ilahi yang legendaris dari surga ke-9. Wajah keagungan langit hijau menjadi pucat pasi. Semakin menakutkan hukuman petir yang dihadapi Feng Hao, semakin dia khawatir. Petir Ilahi Sembilan Surga, hukuman surgawi semacam ini, hanyalah rumor belaka. Mereka belum pernah mendengar ada orang yang mengalami hukuman surgawi yang begitu mengerikan. Kedua makhluk tertinggi terkejut di dalam hati mereka. Mereka tahu bahwa Feng Hao memiliki bakat yang mengerikan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia begitu mengerikan sehingga dia bahkan bisa menarik hukuman surgawi yang legendaris semacam ini. Guntur Ilahi Sembilan Surga, kaligrafer memandang Radiant Sun Supreme dengan bingung. Dia belum pernah mendengar hukuman surgawi seperti ini. Bahkan ketika dia telah menjadi kaisar agung setengah langkah, dia hanya menanggung hukuman surgawi biasa untuk menerobos. Namun, semua yang dialami Feng Hao berada di luar imajinasi mereka. Tingkat hukuman surgawi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jika mereka berada di posisi Feng Hao, mereka tidak akan bisa menolak hukuman surgawi semacam ini sama sekali. Pada saat ini, wajah Daosein menjadi sangat suram. Niat membunuh di hatinya hampir tak terkendali. Jika ini terus berlanjut, jika Feng Hao benar-benar berhasil melewati hukuman surgawi, apalagi dia, bahkan yang tertinggi pun mungkin tidak akan bisa menjatuhkannya. Karena hukum surgawi dibatasi, bahkan makhluk tertinggi ini hanya dapat menampilkan kekuatan kaisar agung setengah langkah. Menghadapi Feng Hao yang berada di alam yang sama, bisakah mereka membunuhnya? Ini adalah sesuatu yang paling sering dialami oleh Daosein. Saat itu di tanah runtuhan, dia langsung menyerang Feng Hao karena dia berada di alam kaisar agung setengah langkah. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia tidak bisa membunuh Feng Hao. Sekarang Feng Hao telah menerobos, tidak ada yang bisa membunuhnya. Wajah Kaligrafer menjadi sedikit suram seolah dia merasakan niat membunuh di hati Daosein. Dia sepertinya bersiap untuk bertahan melawan serangan Daosein kapan saja. Kaligrafer, apakah kamu masih akan menghentikanku? Ketika Daosein melihat ekspresi Kaligrafer, sudut mulutnya sedikit terangkat. Tidak mudah bagi Kaligrafer untuk menghentikannya kali ini. Jika kamu ingin membunuh Feng Hao, Akademi tidak akan mengizinkannya. Jawab Kaligrafer dengan nada kesal. Begitukah? Lalu kenapa kamu tidak bertanya pada Radiant Sun Supreme apakah dia bisa melindunginya? Daosein tersenyum dingin. Saat ini, Feng Hao sepertinya sedang kesurupan. Kedua makhluk tertinggi pasti tidak akan membiarkan Feng Hao pergi. Mendengar kata-kata Daosein, wajah Kaligrafer berubah muram. Pandangannya tertuju pada dua makhluk tertinggi, lalu dia memandang pada sinar matahari tertinggi dan berkata, leluhur. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Radiant Sun Supreme sepertinya tahu apa yang ingin dia katakan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, saya tahu apa yang ingin Anda katakan. Namun, jika Feng Hao benar-benar dirasuki oleh dewa-dewa cahaya, saya tidak akan bisa melindunginya. Saya harus membunuhnya. Bahkan jika saya bisa jangan bunuh dia, aku harus menyegelnya. Sang Kaligrafer tidak bisa berkata-kata. Kedua makhluk tertinggi sudah mengambil keputusan dan dia tidak bisa mengubahnya. Namun, apakah Feng Hao benar-benar dirasuki? Setelah menyaksikan metode Feng Hao, Kaligrafer tidak bisa menahan keraguan di hatinya. Saat ini, awan gelap terus menutupi langit. Kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Di bawah mereka, lautan petir yang mempesona dan gemilang sedang mendidih. Kekuatan destruktif yang mengerikan memenuhi dunia. Tiba-tiba, Feng Hao meraung marah. Dalam sekejap, dunia seakan menjadi tenang. Lautan petir yang melonjak langsung menjadi tenang dan suara gemuruh juga mulai menghilang secara bertahap. Kedua makhluk tertinggi terkejut. Mungkinkah hukuman surgawi telah berakhir? Kemudian, terjadi perubahan aneh. Kekuatan hisap yang tak terlihat tiba-tiba muncul dari tubuh Feng Hao. Seperti jurang maut, ia sepenuhnya menyerap hukuman surgawi di sekitarnya ke dalam tubuhnya. Kali ini, momentumnya sangat besar. Angin dan awan bergerak, bahkan awan petir di langit pun menjadi tenang. Feng Hao terus-menerus menyerap kekuatan hukuman surgawi untuk memperkuat tubuhnya. Hukuman surgawi barusan memang sangat menakutkan. Namun, pada akhirnya dia berhasil menahannya. Seluruh tubuhnya sepertinya telah terlahir kembali. Tubuhnya mengandung kekuatan mengerikan yang tak ada habisnya, dan setiap sel dipenuhi dengan kekuatan hukuman surgawi. Feng Hao tiba-tiba membuka matanya. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya muncul di matanya. Aura tirani tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Raungan naga terdengar. Tak lama setelah itu, seekor naga petir raksasa keluar dari atas kepala Feng Hao dan membubung ke langit. Wajah Feng Hao acu tak acu saat dia menatap langit. Dia tahu segalanya masih jauh dari selesai. Selanjutnya, dia harus menghadapi hukuman surgawi yang sebenarnya. Bum-bum-bum. Guntur di surga ke-9 dikabarkan sebagai salah satu hukuman surgawi yang paling menakutkan. Sebanyak sembilan hukuman surgawi akan turun, dan setiap hukuman akan dua kali lebih menakutkan dari yang sebelumnya. Hanya ketika kesembilan hukuman surgawi telah berlalu barulah seseorang dianggap berhasil menghindari hukuman surgawi. Namun, hukuman surgawi pertama hampir menyebabkan tubuh Feng Hao runtuh. Dari sini terlihat betapa menakutkannya apa yang disebut Guntur surga ke-9 itu. Bahkan Feng Hao berada dalam kondisi seperti itu. Jika itu orang lain, mustahil bagi mereka untuk melewatinya dengan aman. Hukuman surgawi kedua tiba sesuai jadwal. Dalam sekejap, langit runtuh dan bumi retak. Seolah-olah seluruh dunia menjadi gelap. Segera setelah itu, seberkas cahaya menembus cakrawala. Itu berubah menjadi naga yang mengaum dan menyerang. Asteris retakan asteris. Sinar petir belum sampai, tapi ruangan itu sudah runtuh. Naga petir yang keluar dari tubuh Feng Hao mirip dengan sembilan naga petir sebelumnya. Itu juga menakutkan, tapi tidak terlalu menyilaukan dibandingkan sinar petir kedua. Asteris ledakan. Hukuman surgawi kedua turun dan bertabrakan dengan kejam dengan naga petir. Pada saat terjadi benturan, reak spasial yang tak terlihat menyebar. Naga petir tidak dapat bertahan lama sebelum langsung dihancurkan. Hukuman surgawi turun dengan momentum yang luar biasa. Kali ini, Feng Hao sudah bersiap. Aura di dalam tubuhnya terkondensasi hingga puncaknya. Dia ingin memandu hukuman surgawi kedua ke dalam tubuhnya untuk menyempurnakannya. Meskipun hukuman surgawi yang pertama hampir membunuhnya, perubahan yang ditimbulkannya cukup mengejutkan. Setidaknya, Feng Hao bisa merasakan beberapa perubahan di dalam tubuhnya. Perubahan ini membuatnya semakin kuat. Di masa lalu, kekuatan hukuman surgawi hanya akan terkondensasi di dantiannya. Sekarang berbeda. Feng Hao merasa bahwa dengan satu pemikiran, dia bisa meletus dengan kekuatan hukuman surgawi sebelumnya kapan saja. Terlebih lagi, itu bahkan lebih menakutkan. Dalam sekejap, petir ilahi dari hukuman surgawi turun. Cahaya perak bersinar dalam jarak 100 mil. Dalam sekejap, lautan petir yang luas kembali meletus. Seperti perahu sendirian di laut, Feng Hao tenggelam di dalamnya. Raungan marah Feng Hao terus-menerus datang dari lautan petir. Sama seperti kilat ilahi pertama, tampaknya bahkan langit dan bumi tidak dapat membiarkan keberadaan yang menentang surga seperti Feng Hao ada, dan ingin mencekiknya di buayan. Setelah ledakan petir kedua, bahkan kedua penguasa tidak dapat menghindarinya tepat waktu, dan mundur jauh sekali lagi. Keduanya merasakan jantungnya berdebar-debar karena teror petir yang menyambar sembilan langit. Orang ini terlalu menakutkan. Jika dia benar-benar dirasuki oleh Dewa Cahaya, kedua seniman bela diri tertinggi tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuhnya. Mereka hanya bisa menggunakan cara lain untuk menyegelnya. Sementara itu, Huang Fu Wushuang telah bergegas mendekat, dan dia sangat terkejut ketika melihat Feng Hao benar-benar telah menurunkan kesengsaraan petir yang begitu mengerikan. Dia benar-benar menerobos ke alam berdaulat besar setengah langkah terlebih dahulu. Huang Fu Wushuang menatap lautan petir yang mempesona dan mendesah dalam hatinya. Sejak hari pertama dia bertemu Feng Hao, budidayanya selalu satu tingkat lebih tinggi darinya. Sekarang, situasinya telah berubah total. Feng Hao telah menerobos ke alam berdaulat besar setengah langkah dihadapannya. Di masa lalu, ketika mereka berada di Saint Rilem, budidaya Feng Hao lebih lemah dari miliknya, namun dia masih mampu bersaing dengannya, dan bahkan melampauinya. Kali ini, Feng Hao menerobos ke alam berdaulat besar setengah langkah terlebih dahulu, yang merupakan pukulan besar baginya. Dia memiliki fisik surga wikun ilahi, tetapi dia sebenarnya lebih rendah dari Feng Hao. Petir menyambar. Kondisi Feng Hao saat ini sangat buruk. Permukaan tubuhnya terus-menerus meledak, dan bunga darah muncul dari petir. Setelah beberapa saat, permukaan tubuh Feng Hao hangus hitam, bahkan ada beberapa bagian kulitnya yang retak hingga memperlihatkan tulang putihnya. Meski begitu, cahaya cemerlang melintas di mata Feng Hao. Meski tubuh fisiknya terluka, itu setara dengan transformasi. Hanya dengan menahan rasa sakit akibat transformasi barulah dia bisa menjadi lebih kuat. Kali ini, tidak hanya manik spiritual yang terus-menerus melepaskan energi agung, Feng Hao juga merasakan bahwa ramuan abadi yang terbentuk dari buku persenjataan ilahi telah menyatu ke dalam hatinya, terus-menerus memancarkan energi lembut yang beredar ke seluruh tubuhnya. Saat siklus ini berlanjut, Feng Hao dengan cepat duduk bersilah. Dia sepenuhnya mengabaikan luka serius di permukaan tubuhnya, dan menenangkan hatinya untuk memurnikan energi hukuman surgawi di tubuhnya, dalam upaya untuk membuat tubuhnya mengalami transformasi yang tak terlukiskan. Sekitar setengah jam kemudian, lautan petir berangsur-angsur menjadi tenang, dan kulit hitam Feng Hao yang hangus pecah lagi, memperlihatkan kulit putih bayi yang baru lahir. Ada juga cahaya ilahi kabur yang beredar di sekitarnya, dan seluruh tubuhnya telah menyelesaikan transformasi. Mengaum Dengan raungan marah, tubuh Feng Hao sekali lagi menjadi seperti jurang maut, dengan cepat menyerap percikan petir di sekitarnya ke dalam tubuhnya. Seorang seniman bela diri biasa tidak akan berani melakukan kontak dengan percikan petir ini. Namun, Feng Hao mengandalkan kekuatan hukuman surgawi untuk memperkuat tubuhnya. Meskipun Feng Hao tidak tahu mengapa hukuman surgawi yang dia hadapi begitu menakutkan, dia melihat awan petir di langit di atas kepalanya belum menghilang. Sebaliknya, mereka terus berguling, seolah-olah mereka sedang membuat guntur hukuman surgawi yang lebih menakutkan. Dia tidak punya banyak waktu. Setelah menahan hukuman surgawi yang pertama, hukuman berikutnya akan menyusul di belakang. Oleh karena itu, ia harus memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya dan berusaha mengembalikan tubuhnya ke kondisi puncaknya. Metode biasa dalam menyerap energi jelas tidak cukup bagi Feng Hao. Untungnya, Feng Hao dapat menyerap semua hukuman surgawi, dan sambil membuat tubuhnya menjadi lebih kuat, dia dapat menghemat energi untuk dantiannya untuk menerima hukuman surgawi berikutnya. Melihat tindakan Feng Hao, semua orang terdiam. Meskipun guntur surga ke-9 sangat menakutkan, dengan situasi saat ini, Feng Hao mungkin bisa menahannya. Setelah Feng Hao menahannya, maka ledakan. Awan petir bergulung, dan sesaat kemudian, petir ilahi ketiga jatuh, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Kali ini, Feng Hao tidak menunggu petir ilahi jatuh, tetapi sosoknya bersinar, dan tubuhnya langsung melesat ke langit. Melihat pemandangan ini, termasuk dua artis bela diri tertinggi, Cendikiawan Sein dan Sein of Dao tercengang. Kultifator normal akan berusaha menghindari hukuman dewa jika mereka bisa. Jika mereka benar-benar tidak bisa menghindarinya, mereka akan mengambilnya dengan paksa. Tindakan Feng Hao terlalu gila. Ledakan. Tubuh Feng Hao langsung terkena petir ilahi, dan dia jatuh dari ketinggian di langit. Kemudian, kilat yang menyilaukan menyebar, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Feng Hao saat ini. Sekitar dua jam kemudian, petir kembali tenang, dan Feng Hao dengan gila-gilaan menyerap kekuatan hukuman surgawi di sekitarnya. Petir ilahi ke-4. Petir ilahi ke-5. Petir ilahi ke-6. Petir ilahi ke-8. 2095. Petir ilahi ke-9 muncul. Pada saat ini, semua awan di langit mulai bergolak, menampakkan warna merah darah. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Azureskai Supreme mengangkat kepalanya dan melihat keawan yang perlahan berubah menjadi merah darah. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Petir ilahi dari surga ke-9. Kekuatan setiap petir ilahi ditumpuk menjadi satu. Ketika mencapai petir ilahi ke-9, kekuatannya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Ini adalah pertama kalinya Kaisar Agung setengah langkah memicu hukuman surgawi petir ilahi dari surga ke-9. Mungkinkah Dao Surgawi tidak mengizinkan Feng Hao menjadi kaisar agung setengah langkah? Situasi Feng Hao saat ini sangat buruk. Semua tulang di tubuhnya patah dan darah mengalir keluar. Kulitnya hangus hitam. Dia terbaring tak bergerak di kehampaan dan auranya sangat lemah. Pada saat ini, awan petir berwarna merah darah di langit berjatuhan terus-menerus. Tampaknya petir ilahi terakhir akan turun dan menghancurkan segalanya. Sinar cahaya biru muncul dari tubuh Feng Hao. Sinar cahaya biru ini dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Di bawah cahaya seperti ini, seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Saat cahaya biru beredar, sebagian besar luka di tubuh Feng Hao telah sembuh. Tulangnya yang patah pun mulai beregenerasi dengan suara berderak. Permukaan tubuhnya yang hangus terbelah sekali lagi, memperlihatkan kulit baru. Luka yang berlumuran darah segar terus membentuk koreng, sementara auranya terus menguat. Hanya dalam sekejap mata, Feng Hao membuka matanya lagi. Tatapannya seperti seekor naga, merobek kegelapan yang dibawa oleh hukuman surgawi. Dia mengulurkan tangannya dan meraung dengan marah. Suaranya mengguncang sembilan langit dan aura kuat muncul dari tubuhnya. Dia seperti dewa perang yang abadi. Feng Hao mengangkat kepalanya sedikit dan melihat perubahan awan di langit. Dia menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa ini mungkin hukuman surgawi yang terakhir. Apakah dia bisa menjadi penguasa besar setengah langkah atau tidak, semuanya bergantung pada ini. Jika dia berhasil, dia akan menjadi kaisar agung setengah langkah. Jika dia gagal, dia akan mati. Karena tidak punya pilihan lain, Feng Hao mengeluarkan raungan marah saat cahaya perak padat meletus dari permukaan tubuhnya. Semua sel di tubuhnya dipenuhi dengan energi hukuman surgawi yang sangat padat. Ini sangat berbeda dengan sebelumnya. Sekarang, dia hanya membutuhkan satu pemikiran untuk memanggil energi hukuman surgawi yang tak ada habisnya. Karena transformasi ini, tubuh fisiknya mengalami transformasi yang menakjubkan. Bahkan bisa dikatakan menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Sejak zaman kuno, hanya Feng Hao yang mampu membimbing hukuman surgawi untuk meredam tubuh fisiknya. Merasakan aura agung Feng Hao, kedua seniman bela diri tertinggi saling memandang dan mengerutkan kening. Mereka sangat akrab dengan Dewa Cahaya dan tahu bahwa ini jelas bukan auranya. Mungkinkah dia tidak kerasukan? Meskipun dia tidak mau mengakuinya, fakta di depannya memberitahunya bahwa aura ini jelas bukan milik Dewa Cahaya. Apakah menurutmu seorang saint tingkat puncak bisa membunuh jiwa seorang guru ilahi? Azure Sky Supreme melirik Radian Sun Supreme dan berkata tidak setuju, meskipun dia juga terkejut dengan aura Feng Hao. Kekuatan petir ilahi yang kesembilan sungguh menakutkan. Kekuatan itu cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Secara alami, yang terbaik adalah jika dia tidak bisa melewatinya. Biarkan dia binasa dalam petir ilahi. Namun, jika dia bisa melewatinya, dia pasti akan melemah selama jangka waktu tertentu. Kita akan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang. Bahkan jika kita tidak bisa membunuhnya, kita harus menyegelnya sepenuhnya, kata Azure Sky Supreme dengan ekspresi muram. Mendengar ini, kaligrafer juga menghela nafas pelan. Kali ini, dia benar-benar tidak bisa membantu Feng Hao. Menghadapi dua seniman bela diri tertinggi, tidak peduli seberapa kuat kaligrafer itu, dia tidak akan bisa menghentikan mereka. Ledakan. Pada saat ini, awan petir berwarna darah di langit sudah berhenti berputar. Setelah ledakan keras, seluruh langit dan bumi bergetar hebat. Awan berwarna darah terus memadat dan membentuk naga sejati berwarna darah. Ia meraung saat ia berputar ke bawah dan mengunci Feng Hao. Melihat naga asli berwarna darah yang hidup, rambut Feng Hao berdiri. Petir ilahi belum tiba, tetapi kekuatan mengerikan itu sudah begitu menindas hingga dia hampir tidak bisa bernafas. Itu bahkan membuatnya merasa takut di dalam hatinya. Petir ilahi ini terlalu menakutkan. Feng Hao tidak berusaha menghindarinya. Dia mengeluarkan raungan yang dalam dan niat bertarung muncul di hatinya. Jika dia bahkan tidak takut pada dao surgawi, mengapa dia takut dengan hukuman surgawi? Naga ilahi berwarna darah melesat melintasi langit dan bumi dan tiba-tiba turun. Dengan suara keras, seluruh ruangan runtuh satu demi satu. Dalam sekejap, itu menelan Feng Hao. Di seluruh langit dan bumi, hanya tersisa lautan petir berwarna darah. Petir ilahi sembilan surga Petir ilahi yang kesembilan sebenarnya sangat menakutkan. Ketika petir bersentuhan dengan tubuh dewanya, Feng Hao hampir tersiksa hingga pingsan karena kesakitan. Meskipun dia telah menanggung delapan hukuman surgawi sebelumnya, teror petir ilahi yang kesembilan masih di luar imajinasinya. Petir berwarna darah terus-menerus melingkari tubuhnya. Ci! Permukaan tubuh Feng Hao juga ditutupi lapisan petir perak. Inilah kekuatan hukuman surgawi di tubuhnya. Sekarang Feng Hao telah menguasai kekuatan hukuman surgawi, bahkan kaligrafer suci dan yang lainnya tidak berani menolaknya secara paksa. Namun, di depan petir berwarna darah, kekuatan hukuman surgawi seperti selembar kertas. Ia tidak memiliki perlawanan sama sekali dan langsung terkoyak. Semua itu mengalir ke tubuh Feng Hao dan mulai menghancurkan secara sembarangan. Feng Hao menutup matanya rapat-rapat. Kekuatan petir ilahi yang kesembilan berada di luar imajinasinya. Di hadapan petir ilahi yang berwarna darah, dia merasa bahwa dia adalah semut terkecil di dunia. Dengan raungan marah, rambut hitam Feng Hao berkibar tertiup angin. Niat bertarung di tubuhnya meningkat ke puncak. Tidak peduli apa, dia harus menanggung sambaran petir ke sembilan. Kalau tidak, dia akan musnah sepenuhnya oleh petir. Bahkan setitik pun dari dirinya tidak akan tersisa. Segera, Feng Hao menderita luka berat. Petir ilahi yang berwarna darah terlalu menakutkan. Itu langsung menghancurkan tubuhnya. Pada saat berikutnya, tiga mutiara spiritual di tubuhnya berputar terus-menerus. Cahaya biru tanpa batas keluar dari tubuhnya. Cahaya biru dari mutiara spiritual bagaikan kekuatan paling misterius di dunia ini. Tidak peduli seberapa parah lukanya, lukanya akan pulih dengan cepat setelah cahaya biru beredar. Selain itu, segel naga langit yang memakan telah terintegrasi ke dalam setiap bagian tubuhnya. Meskipun kekuatan hukuman surgawi sangat menakutkan, itu terus-menerus menyempurnakan tubuhnya, memungkinkan dia untuk memicu kekuatan fragmen raungan naga langit yang memakan yang telah terintegrasi ke dalam tubuhnya. Dalam keadaan seperti itu, Feng Hao bisa dikatakan senang dan bahagia. Petir ilahi berwarna darah yang menakutkan merobek-robek tubuhnya. Namun, mutiara spiritual terus-menerus memperbaiki tubuhnya, membuat tubuhnya semakin menakutkan. Menurut situasi ini, bukan karena Feng Hao tidak memiliki kemampuan untuk menahan petir ilahi ke-9. Begitu dia selamat, maka Feng Hao bisa menjadi kaisar agung setengah langkah. Entah itu di benua bela diri sejati atau dunia penglai, kaisar agung setengah langkah adalah eksistensi yang sangat terkemuka. Karena kaisar agung setengah langkah adalah level yang paling dekat dengan kaisar agung. Begitu dia menjadi kaisar agung, dia akan menerobos belenggu langit dan bumi. 2096 Petir berwarna merah darah memenuhi udara. Semua penggarap benua bela diri sejati menatap awan merah darah di langit dan merasakan rasa takut. Kekuatan petir ilahi ini terlalu mengejutkan dan cukup untuk menghancurkan segalanya. Petir berwarna merah darah yang tak terbatas memenuhi seluruh langit. Seolah-olah akhir dunia telah tiba, dan tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari penghakiman kekuatan mengerikan ini. Dalam sekejap, tubuh Feng Hao hancur. Setitik kabut berdarah memenuhi udara, dan hanya bola cahaya biru lembut yang berkedip-kedip. Kekuatan hidup yang sangat agung dengan cepat merekonstruksi tubuh Feng Hao. Akhirnya, Feng Hao merasakan tekanan di sekelilingnya telah berkurang secara signifikan. Hukuman surgawi, yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur, akhirnya berhenti. Faktanya, petir ilahi berwarna merah darah yang tak terbatas bahkan telah memancarkan semacam vitalitas yang menyebar untuk diserap Feng Hao. Dalam sekejap, dengan bantuan manik spiritual, Feng Hao berhasil melakukan teknik ilahi generasi Phoenix Nirvana dan merekonstruksi tubuhnya. Saat ini, tubuhnya lebih kuat dari sebelumnya. Menyapu pandangannya ke sekelilingnya, Feng Hao dikejutkan oleh kekuatan hidup yang muncul dari petir ilahi berwarna darah. Namun, semakin seperti ini, Feng Hao semakin khawatir. Itu karena petir ilahi belum menyebar, yang berarti hukuman surgawi belum berakhir. Ledakan. Suara keras tiba-tiba terdengar dari dalam cahaya petir berwarna darah. Energi yang tidak biasa segera meletus. Itu juga dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Namun, samar-samar seseorang bisa merasakan jejak vitalitas di dalamnya. Guntur bergemuruh, dan kilat berwarna merah darah berputar tanpa henti. Tampaknya itu menghasilkan hukuman surgawi yang lebih mengerikan. Meskipun Feng Hao tidak tahu mengapa ini terjadi, dia bisa merasakan bahwa ini adalah langkah pembunuhan yang sebenarnya. Dao surgawi tidak akan mentolerirnya. Hukuman surgawi telah turun untuk menghancurkannya. Petir ilahi ke-9 sangat sulit untuk diatasi, dan itu berlangsung terlalu lama. Hal ini menimbulkan segala macam perubahan aneh, dan sangat berbeda dari hukuman surgawi sebelumnya. Seolah-olah petir berwarna merah darah mengembangkan segala sesuatu di dunia. Feng Hao berada dalam petir merah darah yang tak terbatas. Tiba-tiba, segala macam fenomena aneh muncul di sekelilingnya. Pada awalnya, Feng Hao terkejut, dan mengira dia sedang berhalusinasi. Di dalam lautan petir berwarna darah, banyak makhluk hidup yang lahir. Manusia, dewa, iblis, iblis, dan banyak hewan mengaum. Bahkan bintang-bintang di alam semesta yang luas pun muncul satu demi satu. Segala sesuatu yang Feng Hao bayangkan telah terbentuk pada saat ini. Ini hanyalah evolusi dari lautan guntur yang luas. Itu bukanlah makhluk hidup sungguhan, tapi makhluk hidup dan hidup. Feng Hao melihat seekor naga sungguhan membumbung tinggi di sembilan surga, binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya mengaum, dan semua makhluk hidup terus-menerus dihancurkan dan dilahirkan kembali, bahkan bintang-bintang. Itu seperti evolusi langit. Semua ini sungguh nyata. Bahkan Feng Hao tidak bisa merasakan penglihatan macam apa ini. Sebaliknya, itu adalah ledakan kekuatan hidup yang terkandung dalam petir berwarna merah darah. Kehancuran yang paling parah adalah kehidupan. Ini mewakili awal mula semua makhluk hidup di alam semesta. Seolah-olah dia telah kembali ke awal mula alam semesta. Adegan mengerikan itu muncul kembali satu per satu, dan bahkan jiwanya berdebar-debar. Ekspresi Feng Hao berubah drastis. Puncak kehancuran adalah kehidupan. Itu benar. Namun, dia juga harus menghadapi kekuatan kehancuran. Ini adalah reinkarnasi. Setelah menghancurkan segalanya, itu akan dibangun kembali. Setiap makhluk hidup yang lahir dari lautan petir sangatlah menakutkan. Dia bahkan melihat naga sejati mengaum ke arahnya, dan Phoenix Ilahi terus-menerus mengepakkan sayapnya untuk menyerangnya. Jika fenomena ini benar-benar menimpa tubuhnya, itu mungkin akan menjadi kehancuran yang tak terbayangkan. Selain itu, manusia, dewa, setan, dan setan yang tak terhitung jumlahnya muncul satu demi satu. Semuanya bergegas ke arahnya dengan niat membunuh yang tiada taraf, berniat membunuhnya di tempat. Feng Hao meraung. Dia tahu bahwa jika dia ingin selamat dari hukuman surgawi ini, dia hanya bisa dianggap sebagai penguasa agung setengah langkah dengan membunuh semua fenomena di depannya. Tubuh Feng Hao seperti naga yang berenang saat dia mengendalikan kekuatan hukuman surgawi dan memulai pembantaian terlama. Fenomena misterius ini semuanya berubah kembali menjadi kilat setelah disambar olehnya dan diserap oleh Feng Hao. Proses ini sangat berbahaya, karena Feng Hao juga mempertaruhkan nyawanya. Ada kemungkinan dia meninggal kapan saja. Kilatan petir ilahi berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya meletus, terus menerus menyerang tubuh Feng Hao. Meskipun menyebabkan dia menderita luka berat, mereka juga terus mengubahnya. Feng Hao tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Bahkan dia sendiri menjadi mati rasa terhadap waktu. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya muncul di lautan petir, seolah-olah mereka telah berevolusi menjadi segala sesuatu di alam semesta. Setiap bunga, setiap rumput, dan pada akhirnya, bahkan dewa dan setan pun muncul. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Mereka menggunakan segala macam teknik ilahi untuk menyerang Feng Hao. Saat Feng Hao menanggung baptisan hukuman surgawi ini, tubuhnya juga menjadi lebih kuat. Segera, energi khusus lahir di tubuhnya. Setelah memiliki energi ini, Feng Hao merasa selama dia menyerang, surga akan tunduk padanya. Inilah perbedaan antara penguasa agung setengah langkah dan orang suci puncak. Semacam energi mulai lahir di tubuh penguasa agung setengah langkah, yang dikenal sebagai Qi Kaisar. Jika energi ini dimurnikan ke seluruh tubuh, itu akan menjadi tanda menjadi penguasa agung. Gumpalan Kaisar Qi yang sangat tipis muncul di permukaan tubuh Feng Hao, membuatnya semakin ganas. Setiap kali dia mengayunkan tangan dan kakinya, itu akan menyebabkan langit dan bumi runtuh. Melihat Feng Hao telah menyempurnakan Qi Kaisar, ekspresi kedua penguasa berubah serius, karena mereka tahu bahwa ini adalah awal dari hukuman surgawi. Keduanya saling memandang, menarik napas dalam-dalam, dan siap beraksi kapan saja. Feng Hao terus mengaum dengan marah saat dia membunuh berbagai fenomena tidak biasa di depannya. Akhirnya, setelah waktu yang tidak diketahui, apakah itu satu atau dua hari, ketika seluruh kekuatan Feng Hao habis, cahaya petir berwarna darah akhirnya perlahan menghilang. Awan petir di langit juga berangsur-angsur menghilang, melambangkan akhir dari hukuman surgawi. Feng Hao tiba-tiba membuka matanya, Qi Kaisar menempel di permukaan tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa perang yang bisa meruntuhkan langit. Dia berdiri dengan bangga di kehampaan, tubuhnya seperti lubang hitam tanpa dasar, dengan liar menyerap energi di sekitarnya. Hukuman surgawi yang besar sepenuhnya diserap olehnya, dan tiga mutiara spiritual di tubuh Feng Hao juga berputar dengan cepat, terus-menerus memperbaiki tubuhnya yang terluka parah. Namun, pada saat ini, kilatan cahaya melintas di mata kedua penguasa. Mereka tahu bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk mengambil tindakan. Jika ini terus berlanjut, Feng Hao mungkin akan pulih ke puncaknya. Saat itu, tidak mudah bagi mereka untuk membunuhnya. Ayo kita lakukan. Tidak masalah apakah dia dewa cahaya atau bukan, ayo kita bunuh dia dulu. Azureskai Sovereign meraum dengan marah. Tentakel petir ditembakkan, diikuti oleh Radiance Sun Sovereign. Dao Sein mengungkapkan senyuman sinis dan juga menembakkan tentakelnya. 2097. Kedua penguasa membuat gerakan mereka menggemparkan. Aura agung mereka tersapu, diikuti oleh Dao Sein, yang melepaskan segala macam seni ilahi yang mengejutkan. Seketika, pancaran cahaya ilahi yang kabur turun dari langit, menyebabkan kehampaan runtuh tanpa suara. Selain kaligrafer suci, Huang Fu Wushuang juga tidak bergerak. Bukannya dia tidak ingin bergerak, tapi dia hanya mengamati. Dia sangat akrab dengan betapa menakutkannya Feng Hao. Dia berani menantang Sein Rilem ketika dia hanya seorang ahli Sein Rilem. Sekarang dia telah menjadi kaisar besar setengah langkah, meskipun dia menghadapi tiga ahli yang hanya bisa melepaskan tingkat kultivasi yang sama, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Feng Hao tidak akan dibunuh dengan mudah. Jika dia dibunuh dengan mudah, apakah dia akan tetap menjadi Feng Hao? Saat kedua penguasa itu bergerak, Feng Hao membuka matanya. Sinar cahaya ilahi muncul di matanya, tampak seolah-olah jutaan bintang terus muncul di matanya. Auranya tiba-tiba naik ke tingkat yang sangat menakutkan. Kedua makhluk tertinggi itu tiba-tiba berhenti. Di mata Feng Hao barusan, mereka sepertinya telah melihat bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul, serta manusia, dewa, setan, dan setan. Seolah-olah banyak sekali dunia di surga berevolusi di mata Feng Hao. Apa yang terjadi? Auranya menjadi sangat berbeda. Wajah Azure Sky Supreme berubah serius. Pada saat ini, aura di tubuh Feng Hao sangat agung, tapi itu bukan kaisar agung setengah langkah biasa, bahkan lebih kuat. Lihatlah aura kaisar di tubuhnya, kepadatannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kaisar agung setengah langkah biasa. Radiance Sun Supreme dengan cepat menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Pandangannya tertuju pada aura kaisar yang tertinggal di permukaan tubuh Feng Hao. Mereka yang bisa menjadi kaisar agung setengah langkah akan menerima pengakuan langit dan bumi, dan akan ada berkah yang tak terlukiskan di tubuh mereka. Inilah asal-muasal aura kaisar. Di zaman kuno, aura kaisar dari kaisar agung setengah langkah dapat menentukan apakah orang tersebut memenuhi syarat untuk menjadi kaisar agung sejati atau tidak. Selain itu, semakin kuat energi kaisar, semakin kuat pula budidaya seseorang. Kita harus tahu bahwa setengah langkah menuju alam kaisar agung dibagi menjadi tahap pemula, menengah, dan puncak. Dao Sein dan Scholar Sein berada di tahap puncak dan dapat menembus batasan langit dan bumi kapan saja untuk menjadi kaisar agung. Namun, Feng Hao baru saja melewati hukuman surgawi. Mengapa aura dan tanda-tandanya menunjukkan bahwa dia bukanlah penguasa agung setengah langkah pemula, namun seorang alam kesempurnaan agung sejati seperti kaligrafer Suci dan Dao Sein? Apakah dia benar-benar penguasa Dewa Cahaya? Ekspresi keraguan muncul di wajah Radiance Sun Supreme Being. Jika Feng Hao tidak berhasil dirasuki oleh Dewa-Dewa Cahaya, Feng Hao akan kecewa jika dia mengambil tindakan. Bagaimanapun, dia mewakili Akademi. Apakah menurutmu orang biasa dapat mencapai alam kesempurnaan agung setelah menerobos ke alam berdaulat besar setengah langkah? Ketika makhluk tertinggi langit biru melihat keraguan-raguan di wajah makhluk tertinggi matahari bercahaya, dia berteriak dengan marah, jangan naif. Jika dia benar-benar dirasuki oleh Dewa Cahaya, akan sulit bagi kita berdua untuk tangani dia jika dia benar-benar memulihkan vitalitasnya. Pada saat ini, Dao Sein juga maju ke depan dan berkata, Senior Radiance Sun, saya memahami bahwa tidak baik bagi Anda untuk mengambil tindakan atas nama Akademi. Namun, jika dia benar-benar Dewa-Dewa Cahaya, saya tidak keberatan. Takut seluruh benua bela diri sejati akan menderita karenanya. Tolong pertimbangkan kembali. Dao Sein tidak menunjukkan sedikitpun rasa tidak hormat terhadap Radiance Sun Supreme Being. Sebaliknya, dia mengungkapkan ekspresi hormat. Melihat kedua makhluk tertinggi akan bergabung untuk membunuh Feng Hao, bagaimana dia bisa menyerah di tengah jalan. Feng Hao harus mati. Di dunia ini, dialah satu-satunya yang bisa menjadi Kaisar Agung. Harus dikatakan bahwa pikiran Dao Sein terlalu jahat. Niat membunuh makhluk tertinggi langit biru terhadap Feng Hao sangat mengejutkan, namun niat membunuh makhluk tertinggi matahari bersinar tidak dapat dipastikan. Ini karena dia mewakili Akademi, dan hubungan antara Feng Hao dan Akademi tidak jelas. Huh, aku akan bertanya padanya nanti, dan kita akan tahu apakah dia telah dirasuki oleh Dewa-Dewa Cahaya. Aura di tubuhnya sama sekali bukan kekuatan Dewa-Dewa Cahaya. Makhluk tertinggi matahari bersinar tidak punya pilihan lain. Dari sudut pandang Akademi, dia tentu saja tidak ingin ikut campur. Namun, jika itu benar-benar Dewa Cahaya, maka dia harus berpikir dari sudut pandang orang-orang di benua bela diri sejati. Tidak peduli apa, dia harus menjatuhkan Feng Hao. Pada saat ini, seluruh tubuh Feng Hao dengan liar menyerap kekuatan hukuman surgawi di sekitarnya. Ketika dia melihat dua makhluk tertinggi dan Dao Sein berkumpul, hatinya tenggelam. Dia samar-samar menebak apa yang akan mereka lakukan. Tanpa percakapan apapun, kedua makhluk tertinggi menyerang dengan kecepatan kilat dan langsung menggunakan jurus mematikan mereka. Sinar cahaya ilahi yang mengejutkan menyerbu menuju Feng Hao, hampir menyebabkan seluruh ruangan mendidih. Gelombang energi yang sangat besar tersapu. Dao Sein bersembunyi di balik dua makhluk tertinggi dan tidak menyerang bersama mereka. Namun, dia seperti ular berbisa, sepertinya mencari kesempatan paling cocok untuk membunuh. Feng Hao baru saja menjadi kaisar tertinggi setengah langkah, dan dia harus menghadapi serangan gabungan dari dua makhluk tertinggi dan kaisar tertinggi setengah langkah. Bisa dikatakan itu hal yang paling berbahaya untuk dilakukan, namun dia tidak takut sama sekali, karena dia tidak punya jalan keluar. Dalam menghadapi serangan yang mengerikan dan menakutkan, seluruh tubuh Feng Hao menjadi ilusi, seolah-olah dia bersembunyi di kehampaan. Tidak peduli seberapa sengitnya serangan kedua makhluk tertinggi itu, mereka tidak dapat melukai Feng Hao. Teknik Kekosongan Dunia Keterampilan Ilahi Yang Diciptakan Oleh Dewa-Dewa Cahaya Feng Hao telah memurnikan jiwanya, sehingga dia secara alami dapat menggunakan beberapa keterampilan ilahi yang dimiliki oleh Dewa-Dewa Cahaya. Selain itu, keterampilan ilahi ini sangat kuat. Itu adalah teknik kekosongan dunia. Dia pastinya adalah Dewa Cahaya. Ketika Feng Hao menggunakan teknik ini, mata Green Sky Supreme tiba-tiba melebar dan dia meraung dengan marah. Melihat ini, Yang Mulia Matahari bersinar juga menghela nafas. Keterampilan Ilahi Dewa Cahaya juga berarti bahwa Feng Hao telah dirasuki. Tentu saja, tidak perlu menahan diri. Mendengar percakapan keduanya, Feng Hao tiba-tiba menyadari. Kedua orang ini pasti juga datang untuk Dewa Cahaya. Mereka mengira dia telah dirasuki oleh Dewa Cahaya, jadi mereka bergabung untuk menghadapinya. Senior, kamu salah paham. Aku bukan Dewa-Dewa Cahaya. Dia ingin merasukiku, tapi dia tidak berhasil. Sebaliknya, dia dimurnikan olehku. Feng Hao buru-buru menjelaskan, meskipun dia tidak takut, tentu saja yang terbaik adalah tidak bertarung dengan kedua makhluk tertinggi itu. Lagipula, masih ada Dao Sein Tua yang mengamatinya dengan iri. Apa dia menganggap kita idiot? Dia menggunakan teknik kekosongan dunia. Dia hanya berada di puncak tingkat malaikat, tapi dia bisa memurnikan jiwa Dewa-Dewa. Green Sky Supreme mencipir. Dia merasa Dewa Cahaya terlalu sombong. Dia sebenarnya ingin menipu mereka dengan kebohongan seperti itu. 2098 Saat ini, Feng Hao bisa dikatakan sangat tertekan. Kedua makhluk tertinggi ini dapat dikatakan bersikeras bahwa dia adalah Dewa Cahaya. Mereka terus-menerus menggunakan berbagai teknik ilahi ofensif padanya, bertekad untuk membunuhnya di sini dan saat ini. Energi luar biasa menyebar ke segala arah dan kekosongan terus-menerus hancur. Kekuatan Kaisar Agung setengah langkah begitu menakutkan hingga langit dan bumi pun kehilangan warnanya. Feng Hao berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Menghadapi dua makhluk tertinggi yang bisa menunjukkan tingkat kultivasi yang sama dengannya, ada batasan pada apa yang bisa dia lakukan. Lagipula, lawan-lawannya bukanlah eksistensi di level sane level, dan dia tidak bisa membunuh mereka hanya karena dia ingin. Kaisar Agung setengah langkah berhubungan dengan dunia kata, Kaisar, dan mulai memahami langit dan bumi, meninggalkan jejaknya sendiri di langit dan bumi. Dia punya banyak cara untuk menyelamatkan nyawa, jadi bagaimana dia bisa dengan mudah dibunuh. Karena ketidakberdayaan, Feng Hao hanya bisa terus-menerus menghindari serangan dari dua penguasa dan melepaskan berbagai teknik ilahi dari Dewa-Dewa Cahaya. Hal ini pun membuat kedua penguasa semakin yakin bahwa tubuh Feng Hao telah dirasuki. Feng Hao secara alami tidak tahu bahwa semakin dia menampilkan keterampilan ilahi Dewa-Dewa Cahaya, semakin yakin kedua maha guru itu. Namun, dia tidak punya pilihan lain saat ini. Dengan dua maha guru bergandengan tangan, Feng Hao hanya bisa mengandalkan keterampilan ilahi untuk menghindar. Dia hampir tidak punya kekuatan untuk melawan. Selain itu, dia harus waspada terhadap Dao Sein. Dia percaya bahwa Dao Sein tidak akan melepaskan kesempatan apapun untuk membunuhnya. Feng Hao tahu bahwa jika ini terus berlanjut, itu akan sangat merugikannya. Segera, pikirannya mulai memikirkan berbagai cara untuk pergi dengan selamat. Setelah beberapa saat, seberkas cahaya muncul di benaknya. Keterampilan surgawi pemindahan spasial. Keahlian unik lainnya dari Dewa-Dewa Cahaya. Harus dikatakan bahwa Dewa-Dewa Cahaya memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang ruang. Banyak dari keterampilan ilahi yang dia ciptakan terkait dengan ruang. Ini termasuk teknik kekosongan alam semesta yang dia gunakan sebelumnya, yang memungkinkan dia bersembunyi sepenuhnya di kehampaan tak berujung dan menghindari semua serangan. Teknik pergerakan spasial ini adalah sarana untuk melarikan diri. Selama ada objek yang telah dicetak dengan tanda energinya sendiri sebelum mengeluarkan seni Dewa ini, seseorang dapat langsung mengaktifkan seni Dewa ini untuk berteleportasi dan melintasi jarak ruang. Posisi perapal mantra dan objek yang telah diberi tanda energi dapat ditukar. Sihir spasial tidak terbatas pada benda, bahkan bisa digunakan pada manusia hidup. Selama pihak lain ditandai dengan jejak energinya, hal itu dapat menunjukkan efek yang tidak terduga pada saat kritis. Saat ini, jika Feng Hao ingin melarikan diri, maka dia mungkin harus bergantung pada seni ilahi ini. Jadi, dia segera mengangkat kepalanya dan melihat ke arah cendikiawan dan Huangfu Wushuang di kejauhan, dan dia tiba-tiba berpikir. Fakta bahwa Sage of Calligrapher tidak mengambil tindakan melawannya sesuai dengan ekspektasinya. Namun, Sage of Calligrapher juga tidak keluar untuk menghentikan mereka. Hal ini membuatnya curiga. Apa latar belakang kedua makhluk tertinggi ini? Mungkinkah dia adalah maha guru yang penyendiri di Kuil dan Akademi Tao? Memikirkan hal ini, Feng Hao juga memahami kesulitan yang dihadapi Sage of Calligrapher. Namun, dia takut dia akan membutuhkan bantuan Sage of Calligrapher untuk melarikan diri dari kesulitan saat ini. Segera, Feng Hao memanfaatkan energi mengerikan yang memenuhi langit dan diam-diam mengirimkan pesan kepada Sage of Calligrapher. Senior Sage of Calligrapher, saya butuh bantuan Anda. Tubuh Sage of Calligrapher yang sedang menyaksikan pertempuran tiba-tiba bergetar. Dia tahu bahwa ini adalah pesan dari Feng Hao. Namun, sekarang Radiant Sun Supreme telah memutuskan untuk membunuh Feng Hao. Dia tidak bisa melakukan intervensi sama sekali. Aku tidak butuh bantuanmu. Biarkan aku meninggalkan bekas di tubuhmu. Pesan kedua Feng Hao berlanjut. Metode ini tidak ditemukan oleh siapapun. Namun, Huang Fu Wushuang, yang juga menonton dari samping bersama Sage of Calligrapher, melihat sekilas perubahan ekspresi Sage of Calligrapher. Huang Fu Wushuang sedikit mengerutkan alisnya dan noda kecurigaan muncul di wajahnya yang menawan. Dia merasa ada yang salah dengan Sage of Calligrapher, tapi dia tidak tahu bahwa Sage of Calligrapher diam-diam mengirim pesan ke Feng Hao. Sage of Calligrapher merenung sejenak dan menganggupkan kepalanya. Meskipun dia tidak tahu apa rencana Feng Hao, Akademi berhutang pada Feng Hao tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Setelah mendapat persetujuan Sage of Calligrapher, Feng Hao juga menghela nafas lega. Sekarang, dia hanya perlu mencari kesempatan untuk meninggalkan tanda energinya di tubuh Sage of Calligrapher, dan kemudian menggunakan teknik ilahi pemindahan spasial. Segera, Feng Hao juga memulai rencananya. Hanya dengan memanfaatkan kekacauan ini dia dapat meninggalkan tanda energinya pada Sage of Calligrapher. Jika tidak, jika dicegat oleh orang lain, itu sama saja dengan menyanyiakan semua usahanya sebelumnya. Dengan raungan yang panjang, Feng Hao juga menampilkan teknik lainnya dengan cara yang megah, bentrok langsung dengan kedua penguasa. Meskipun mereka adalah dua penguasa, masih perlu waktu bagi mereka untuk menekannya. Cila Dengan pemikiran dari Feng Hao, kilat padat muncul di permukaan tubuhnya, dan pedang panjang perak dengan cepat terkondensasi di tangannya. Itu dibentuk oleh energi hukuman surgawi di tubuhnya. Niat bertarung muncul di hatinya. Dengan goyangan tubuhnya, Feng Hao melompat ke depan dan mengayunkan pedang panjang perak di tangannya. Tiba-tiba, energi hukuman surgawi yang seperti naga langsung keluar. Setelah mengalami hukuman surgawi dari penguasa setengah langkah, Feng Hao merasa bahwa tubuhnya sekali lagi mengalami beberapa perubahan yang menakjubkan. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi hukuman surgawi yang agung, dan energi hukuman surgawi ini bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Bahkan Feng Hao saat ini yakin bahwa dia dapat menekan kekuatan ilahi surgawi Huangfu Wushuang dalam waktu yang sangat singkat. Kekuatan hukuman surgawi tiba-tiba meletus, menyebabkan ekspresi kedua penguasa sedikit berubah. Menghadapi kekuatan hukuman surgawi, bahkan mereka tidak berani menerimanya dengan paksa, dan hanya bisa mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk bertahan melawannya. Melihat kedua penguasa untuk sementara ditekan oleh energi hukuman surgawinya, sudut mulut Feng Hao sedikit terangkat. Tak lama kemudian, tubuhnya sedikit gemetar, dan dia menghilang di tempat. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Namun, Daoxin tiba-tiba mengambil langkah maju. Dia telah memperhatikan gerakan Feng Hao. Bagaimanapun, dia tahu bahwa Feng Hao memiliki banyak teknik, dan dia mungkin benar-benar memiliki cara untuk membebaskan diri dari serangan kedua penguasa, dan kemudian menemukan celah untuk melarikan diri. Dan inilah alasan mengapa Daoxin tidak bergerak. Saat Feng Hao menghilang, Daoxin mencibir. Dia merasakan sedikit fluktuasi di ruang itu, dan langsung bergerak ke kanan. Selain itu, dia memancarkan cahaya megah yang langsung menandai titik tertentu di angkasa. Ruang sedikit terdistorsi, dan tak lama kemudian, sosok Feng Hao dipaksa keluar dari kehampaan. Dia memandang dengan acu-ta'acu pada Daoxin, yang tiba-tiba bergerak. 2099. Menghadapi Daoxin, hati Feng Hao dipenuhi dengan niat membunuh. Ketika dia berada di puncak Sein Rilem, dia hampir dikomplotkan oleh Daoxin. Jika dia tidak menyempurnakan mutiara spiritual dan memahami teknik generasi Phoenix Nirvana, dia pasti sudah mati sejak lama. Feng Hao tidak mengatakan omong kosong lagi saat dia menyerang ke depan. Dalam sekejap, kekuatan hukuman Tuhan melonjak dan dia menyerang Daoxin. Daoxin berteriak dengan marah dan melambaikan tangannya. Cahaya terang menyebar dari tubuhnya dan aura menakutkan menyebar. Menghadapi Feng Hao, dia menggunakan seluruh kultifasinya. Itu karena Feng Hao bukan lagi semut di puncak Sein Rilem. Dia setengah langkah menuju kaisar tertinggi yang bisa dialawan. Dia berteriak dengan marah dan tubuh Daoxin mulai berubah di bawah cahaya. Tubuhnya yang sedikit bungkuk menjadi tegak dan rambut putih serta janggutnya tampak mendapatkan kehidupan baru. Ia menjadi jauh lebih mudah dan energi vital dalam tubuhnya tidak terbatas. Memotong. Raungan marah terdengar dari mulut Daoxin. Segera setelah itu, cahaya cemerlang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuh Daoxin, menggumpal menjadi pedang raksasa. Menyatukan kedua tangannya, tiba-tiba jatuh. Segera, cahaya pedang yang menembus langit melesat ke arah Feng Hao. Feng Hao tertawa dingin. Di masa lalu, dia mungkin takut pada Daoxin, tetapi sekarang dia juga setengah langkah menuju alam kaisar tertinggi, dia tidak takut sama sekali. Perbedaan antara alam suci puncak dan setengah langkah menuju kaisar tertinggi adalah bahwa mereka memiliki energi kaisar. Itu karena serangan setengah langkah ke kaisar tertinggi mengandung energi kaisar. Ketika mereka menggunakan teknik dewa apapun, mereka dapat menambahkan energi kaisar ke dalamnya untuk membuat serangan mereka semakin tajam. Niat sunyi. Feng Hao menatap dengan marah dan cahaya terang muncul di matanya. Sesaat kemudian, tubuhnya mengalami perubahan besar dan auranya bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Sepasang sayap merah besar mengepak tanpa henti di udara, dan tanda merah tercetak erat pada sisik itu. Pada saat ini, seluruh orang Feng Hao tampak seperti asura yang telah kembali dari neraka. Menghadapi serangan Daoxin, Feng Hao tidak menghindar. Masih ada dua ahli alam tertinggi di belakangnya yang akan menuntut. Jika dia menghindar, itulah yang diinginkan oleh Daoxin. Ekspresi Feng Hao berubah menjadi sangat suram saat dia melihat kilatan pedang yang turun dengan suara keras. Hukuman surgawi di tangannya dengan cepat memadat, berubah menjadi pedang panjang. Seluruh tubuhnya meninggalkan serangkaian bayangan setelah dia langsung menyerang ke arah kilatan pedang. Cahaya bilahnya sangat menakutkan dan mengumpulkan serangan dari puncak Daoxin. Seolah-olah bisa membelah langit dan bumi serta menghancurkan matahari dan bulan. Kekuatannya tidak dapat dihentikan. Namun, sosok merah langsung menyerang, dan energi hukuman surgawi di tangannya langsung meledak. Meskipun Kaligrafer dan Huangfu Wushuang berada jauh darinya, mereka masih bisa merasakan betapa mengerikannya energi hukuman surgawi yang digunakan Feng Hao. Sama seperti turunnya hukuman surgawi yang sebenarnya, kekuatan hukuman surgawi di langit terlalu agung. Dari jauh tampak seperti lautan petir. Beberapa saat kemudian, pedang besar itu jatuh dari langit dan langsung mengenai Feng Hao. Ledakan. Suara yang menghancurkan bumi bergema, menyebabkan seluruh langit dan bumi bergetar. Meskipun energi yang dihasilkan oleh pertarungan antara Kaisar Agung setengah langkah tidak begitu mengerikan dibandingkan energi yang dapat menghancurkan langit dan bumi, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa energi tersebut dapat meruntuhkan gunung dan membakar lautan. Akibatnya, pegunungan yang berada ribuan mil di bawahnya telah runtuh. Terlihat betapa mengerikannya kedua serangan tersebut. Bahkan petir hukuman surgawi, yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang ekstrim, terbelah dan tersebar ke kejauhan karena ketajaman cahaya bilahnya. Desis gelombang. Suara yang menusuk telinga terdengar terus-menerus. Cahaya pedang yang tajam dan besar sepertinya membeku di udara, tertancap dengan paksa oleh kekuatan hukuman surgawi. Ia tidak bisa maju atau mundur. Adegan itu sepertinya membeku. Ekspresi Daosein sedikit berubah. Dia tidak menyangka Feng Hao bisa menerima serangan ini dengan mudah. Pedang yang mengumpulkan kekuatan langit dan bumi sebenarnya tidak berpengaruh apapun pada Feng Hao. Inilah alasan mengapa kamu harus mati. Ekspresi Daosein menjadi gelap. Semakin kuat budidaya Feng Hao, semakin dia ingin membunuhnya. Itu karena perasaan yang diberikan Feng Hao padanya terlalu mengerikan. Jika dia tidak membunuhnya kali ini, saat mereka bertemu lagi, dia mungkin akan menjadi kaisar agung sejati. Pecah. Daosein tidak berekspresi. Setiap kata yang diucapkannya seperti mantra seorang Daois, menyebabkan seluruh langit dan bumi berada di bawah kendalinya. Saat suaranya mendarat, cahaya pedang yang tertancap dalam kekuatan hukuman surgawi bergetar sedikit sebelum meledak. Ledakan. Cahaya bilahnya meledak, berubah menjadi titik cahaya energi yang tak terhitung jumlahnya. Setiap titik cahaya dipenuhi riak energi yang menakutkan. Dalam sekejap, pancaran energi ini seperti tetesan hujan lebat saat menghujani Feng Hao. Murid Feng Hao mengerut, jika titik cahaya energi ini mengenai tubuhnya, akibatnya akan sangat buruk. Dia melirik ke arah posisi cendikiawan dan sebuah rencana muncul di benaknya. Sudut mulutnya sedikit melengkung dan teriakan lembut keluar dari mulutnya. Meledak. Pada saat yang sama, di saat berikutnya, kekuatan hukuman surgawi yang dikumpulkan di tubuh Feng Hao langsung menjadi ganas. Itu berubah menjadi sambaran petir setebal lengan dan ditembakkan. Kekuatan hukuman surgawi meledak. Tidak peduli apakah itu riak energi atau jangkauannya, itu jauh melebihi serangan Dao Sein. Dalam radius seribu mil, ada banyak petir yang menyambar terus-menerus. Kedua seniman bela diri tertinggi awalnya ingin mendekati Feng Hao, tetapi mereka terpaksa terus mundur dan untuk sementara tidak bisa mendekati Feng Hao. Bagaimanapun, mereka bukan Feng Hao dan tidak bisa mengendalikan kekuatan hukuman surgawi. Uff! Dao Sein tidak bisa mengelak tepat waktu dan dengan kuat menahan kekuatan hukuman surgawi. Namun, dia tidak mundur dan dia masih berdiri di tempat, menghalangi jalan Feng Hao. Seluruh langit dan bumi dipenuhi dengan kekuatan hukuman surgawi yang mempesona. Seolah-olah ini adalah dunia hukuman surgawi. Menghadapi serangan Feng Hao yang mengerikan, cendikiawan itu terkejut. Feng Hao terlalu menakutkan. Dia baru saja menerobos setengah langkah ke alam Kaisar Agung dan dia sudah bisa membuat Dao Sein menderita kerugian. Dengan kata lain, bahkan cendikiawan itu sendiri tidak memiliki keyakinan mutlak dalam melawan Feng Hao. Saat kekuatan hukuman surgawi menyebar, bahkan cendikiawan, yang berada jauh, hampir terpengaruh. Bahkan ada beberapa sambaran petir yang tersebar seperti ular tipis yang terus berenang di udara. Jangan menghindar, kekuatan hukuman surgawi tidak akan menyakitimu. 2.100 Meskipun kaligrafer curiga, dia yakin Feng Hao tidak akan menyerangnya. Dia ragu-ragu sejenak dan tidak berusaha menghindar. Sebaliknya, dia membiarkan hukuman surgawi menimpanya. Chi Hukuman surgawi memasuki tubuh kaligrafer tetapi tidak menyakitinya sama sekali. Setelah sekejap, ia menghilang seolah-olah tidak pernah muncul. Baik Dao Sein maupun kedua Supremes tidak memperhatikan hal ini. Pertama, karena jaraknya terlalu jauh. Kedua, energi kekerasan terus-menerus tergagap. Siapa yang akan memperhatikan detail seperti itu? Ekspresi sang kaligrafer tidak berubah. Dia percaya bahwa Feng Hao pasti punya alasan sendiri untuk melakukan ini. Namun pemandangan ini disaksikan oleh Huang Fu Shuang. Baru saja, ketika energi kekerasan menyebar, dia pergi dalam sekejap untuk menghindari serangan. Ketika dia melihat sage of kaligrafer telah bertahan dari kekuatan hukuman surgawi, dia memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Sang kaligrafer pasti memiliki kemampuan untuk menghindarinya, tapi pada akhirnya dia tidak memilih untuk melakukannya. Huang Fu Wusut mengerutkan kening. Dia tidak berencana untuk berpartisipasi dalam pertempuran tersebut karena ini adalah pertarungan antara penguasa agung setengah langkah. Tidak peduli betapa menantangnya dia, dia tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran tingkat ini dengan senjata ilahi tertinggi miliknya. Energi liar dan kekerasan terus menyebar. Hanya setelah beberapa saat barulah perlahan menjadi tenang. Pada saat ini, medan pertempuran di mana Feng Hao berada bisa dikatakan sangat kacau. Ruang di sekitarnya benar-benar terkoyak, sementara deretan pegunungan di bawahnya rata dengan energi yang menakutkan. Daoxin juga berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia bisa saja menghindari hukuman surgawi yang kejam, tapi dia tidak bergerak satu langkah pun. Dia menerimanya secara langsung. Jubahnya compang kemping bahkan berlumuran darah. Daoxin terengah-engah. Hukuman surgawi yang kejam telah meninggalkan banyak luka di tubuhnya. Namun, dia merasa itu sepadan karena Feng Hao tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari segel ruang ini karena dia. Mari kita lihat trik apa lagi yang kamu miliki. Kata Daoxin sambil tersenyum sinis. Dia sudah melihat kedua penguasa itu mendekat dengan cepat. Pada saat itu, dengan dia dan mereka bertiga bergandengan tangan, tidak peduli betapa Feng Hao menantang surga, dia pasti tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan. Hukuman surgawi melemah dan tubuh Feng Hao terungkap. Pada saat ini, Feng Hao memiliki ekspresi acuh-ta'acuh. Serangan Daoxin tidak mempengaruhinya sama sekali. Dia masih tenang dan tenang. Desir! Desir! Dua suara yang menusuk udara terdengar. Radiant Sun Supreme dan Green Sky Supreme sudah mendekat. Ketika mereka melihat Daoxin, mereka tercengang dan ekspresi serius muncul di mata mereka. Hukuman surgawi yang dikendalikan Feng Hao terlalu menakutkan. Bahkan seorang Daoxin yang berada di alam sovereign besar setengah langkah pun terluka parah. Jika mereka berada di posisi Feng Hao, kondisi mereka juga tidak akan baik. Meskipun keduanya berada di alam tertinggi, Daoxurga dibatasi dan mereka hanya dapat menggunakan budidaya setengah langkah menuju Kaisar. Ini berarti bahwa mereka tidak jauh berbeda dengan Daoxin. Tuan Dewa Cahaya, jangan pernah berpikir untuk melawan. Anda pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan tempat ini hari ini. Green Sky Supreme menyipitkan matanya. Daoxin berasal dari pelipisnya tetapi dia terluka parah. Ini membuat niat membunuh di hatinya semakin tebal. Aku, Dewa Cahaya, akan membunuhmu. Feng Hao tidak bisa menahan amarah di hatinya. Mengapa orang-orang tua ini bersikeras bahwa dia adalah Dewa Cahaya? Jika tidak, dia bisa saja sudah meninggalkan tempat ini sejak lama. Kamu masih tidak mau mengakuinya. Azure Sky Supreme tersenyum dingin dan berkata, Jika Anda tidak menampilkan berbagai teknik ilahi dari Dewa-Dewa Cahaya, mungkin saya akan mempercayai Anda. Tapi sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, apa lagi yang harus Anda sembunyikan? Apakah Anda akan memberitahu saya bahwa semut tingkat suci juga dapat memurnikan jiwa Dewa-Dewa? Haha, meskipun kamu bukan penguasa Dewa Cahaya, kamu tetap harus mati karena kamu adalah Suhu. Dao Sien berkata dengan dingin. Dia takut kedua Supremes akan berubah pikiran, jadi dia mengingatkan mereka. Feng Hao menatap Dao Sien. Orang ini murni menimbulkan masalah. Sepertinya Dao Sien tidak akan menyerah sampai Feng Hao meninggal. Itu benar. Green Sky Supreme tertegun sejenak, lalu dia terkekeh, tidak masalah kamu ada atau tidak, karena kamu harus mati. Rasa dingin di wajah Feng Hao berangsur-angsur meningkat saat dia mengepalkan tinjunya. Sepertinya dia harus melakukan pertempuran berdarah. Sekarang mereka bertiga mengelilinginya, akan sedikit sulit baginya untuk menggunakan keterampilan ilahi pemindahan spasial. Jika dia ingin meninggalkan tempat ini, dia harus menggunakan keterampilan ilahi pemindahan spasial. Namun, kedua Supremes itu bukanlah orang biasa. Saat mereka menggunakan keterampilan ilahi, jika tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, mereka mungkin akan diganggu. Jika dia bukan penguasa Dewa Cahaya, saya tidak akan mengambil tindakan. Tiba-tiba, Radiant Sun Supreme berkata dengan acuh tak acuh. Dia memandang Green Sky Supreme dan menggelengkan kepalanya. Jika dia adalah Su Wu, maka saya harus melindunginya. Kamu gila! Hati Green Sky Supreme tenggelam saat melihat sikap Radiant Sun Supreme. Ini adalah sesuatu yang paling tidak ingin dia lihat. Karena jika itu terjadi, kuil daois mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuh Feng Hao. Orang tua, apakah menurutmu semut seperti dia dapat memurnikan jiwa Dewa-Dewa? Green Sky Supreme meraung. Ini bukan lelucon. Bahkan di zaman kuno, tidak ada yang percaya. Jika kalian dapat menemukan bukti bahwa dia adalah Dewa Cahaya, maka dengan sendirinya aku akan mengambil tindakan terhadapnya. Tapi jika tidak ada bukti, maka aku pasti tidak akan mengambil tindakan. Radiant Sun Supreme menghela nafas. Kamu dan aku telah bertarung melawannya. Tidak bisakah aku mengenali auranya. Ini benar-benar berbeda dari Dewa-Dewa Cahaya. Bahkan jika dia dirasuki, fluktuasi energi Dewa Cahaya tidak bisa dirahasiakan. Green Sky Supreme tercengang saat mendengar itu. Radiant Sun Supreme benar. Bahkan jika seseorang berhasil merasuki seseorang, fluktuasi aura yang berasal dari lubuk jiwanya tidak akan pernah berubah. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Terlepas dari apakah dia adalah suhu atau Dewa-Dewa Cahaya, aku tidak akan membiarkan dia pergi. Green Sky Supreme berkata dengan acuh tak acuh. Dia maju selangkah dan menatap Radiant Sun Supreme. Jika kamu tidak mengambil tindakan, jangan berdiri di hadapanku. Jangan salahkan aku karena kejam. Menghadapi perubahan mendadak ini, bahkan Feng Hao pun tercengang. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun setelah beberapa saat, dia menenangkan hatinya dan merenung. Dia tahu bahwa Radiant Sun Supreme mungkin adalah penguasa akademi.